Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya dan Lekosolorok Channel yang konsisten membahas dunia pertanakan burung dan perawatannya Oke, sebelumnya terima kasih dan nonton video saya Bagi yang belum gabung bisa subscribe ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua Dan di video kali ini saya akan review tentang pengobatan kita kemarin Waktu ini ya, video sebelumnya teman-teman ya Seperti ini video sebelumnya Oke teman-teman, ini adalah Red Frontage Serine saya Yang kemarin 3 minggu lebih ya Kita terapi pengobatan bulu Karena ini kemarin botak teman-teman Kemarin botak parah ya Botak-barah sampai ke leher sini Dan hari ini saya review lagi Ini ada sudah menunjukkan hasil yang bagus teman-teman Ini sudah terlihat ini ya, tumbuh ya Dari kepala, dari ini depannya Teman-teman bisa lihat video tadi ya Itu sangat pelontos ya teman-teman Sampai ke leher sini Ini alhamdulillah kemarin saya terapi pakai lidah buaya Jadi ada 3 ya Teman-teman bisa menggunakan lidah buaya Bisa menggunakan bawang merah Dan juga minyak kemiri Minyak kemiri yang untuk bayi teman-teman ya Di sini saya menggunakan lidah buaya kemarin Karena kebetulan di tempat saya lidah buaya sangat banyak sekali teman-teman Alhamdulillah Ini sudah mulai tumbuh ya Di sebelah sini Yang kemarin bawahnya sini juga sangat parah ini ya Ini juga sudah nutup semua teman-teman Sudah terlihat nutup semua Ya, sudah komplit ya Ya, ini juga di atasnya ini sudah terlihat merahnya Nanti full merah ini teman-teman Juni serat frontage seri ini tuh Seperti pakai peci ya Merah seperti ini Alhamdulillah di leher juga Di leher juga sudah penuh teman-teman Juga sudah tidak botak lagi ya Sudah penuh Di sini juga penuh Dan ini kemarin saya pengobatan pengolesan itu Sehari Sebenarnya aku kurang sering ya teman-teman Saya cuma sempat itu sehari sekali Jadi agak lama sampai satu bulanan Kalau teman-teman bisa lebih sering akan lebih bagus Karena ini kemarin satu hari sekali Jadi agak lama sampai ke satu bulan teman-teman Tapi kalau mungkin teman-teman bisa rutin sehari dua kali Tiga kali dua kali lah pagi sama sore itu mungkin lebih cepat lagi Biasanya sih Cuma dua minggu Tiga minggu itu udah full teman-teman Tapi ini sampai satu bulanan Karena ya itu tadi Pemberian saya kurang sering ya Kurang sering Dan juga jangan lupa teman-teman Sama pengobatan ini Teman-teman juga sering ya Memandikan burung dengan Sampo burung atau pakai apapun bisa Jadi juga harus diimbangi teman-teman ya Diimbangi dengan sampo dan juga pengobatan Supaya pori-pori di burung ini juga bisa membuka ya teman-teman ya Bisa membuka Bisa tumbuh lagi Dan jika ada Di kepala terlihat bulu-bulu halus kuning Itu sebisa mungkin dicabutin aja teman-teman Dicabutin aja supaya Bulu-bulu yang aslinya bisa cepat tumbuh ya Karena biasanya seperti itu menghambat teman-teman Menghambat pertumbuhan dari bulu aslinya Ya ini udah bersih ya Bersih kemarin juga saya berasa mandikan Saran saya sih Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini teman-teman Bisa untuk rawatan konsisten Dari segi penjemuran Dari segi pakan Dari kebersihan kandang ya Karena Kebotakan ini banyak sekali faktornya teman-teman Dari kutu juga bisa Kekurangan vitamin Atau hormonnya tidak stabil juga bisa Macem-macem Banyak sekali teman-teman Yang penting rawatan konsisten Kebersihan kandang Penjemuran Sama makanan yang bergesin Insya Allah Terhindar dari Kebotakan seperti ini ya teman-teman ya Mungkin itu aja ya Yang bisa saya sampaikan buat teman-teman Yang pertama bisa menggunakan lidah buaya Yang kedua bisa menggunakan bawang merah Yang ketiga bisa menggunakan minyak kemiri Dan ini berlaku untuk semua jenis burung ya teman-teman Bukan tidak hanya kenari Resiskin atau yang lainnya Ini semua jenis burung bisa digunakan ini Tapi biasanya untuk jenis murai sama kacer itu Agak sensitif ya Kalau sering dipegang Jadi sehari sekali aja cukup Kalau untuk murai dan kacer Tapi untuk kenari Untuk siskin itu Lebih sering lebih bagus teman-teman Karena tidak mencet stres Sekarang mulai sama kacer kan Kalau kita sering pegang mudah stres ya Oke Itu aja ya Jangan lupa juga penyambuan Yang bisa saya sampaikan Supaya bulu juga cepat tumbuh dan bersih teman-teman Oke itu aja Yang belum gabung bisa subscribe ya Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi Yang bermanfaat dari saya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih